Misteri Pulau Neraka Jilid 28 Tiba-tiba Ibu Nhao tertawa hambar dan berkata kepada Witian Yang, mengapa Wilotep pun ikut melakukan perbuatan tengik macam pencuri saja? Atau mungkin pemunculan bu untuk kedua kalinya ini telah membuat kau merubah lebih rendah dan hina daripada dulu Raja Setan penggetar langit Witian Yang tertawa seram, Ibu Nhao, kau pun sudah mulai belajar memfitnah orang? Kau anggap aku orang siwi akan memandang sebelah mata pun terhadap ruyung muni Chiang Mopian tersebut berkilat sepasang metu Ibu Nhao, serunya pula sambil tertawa dingin, Witian Yang, apakah kau tidak merasa kalau bacotmu itu kelewat latah haaah, 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 dengan metu kepala sendiri aku orang siwi menyaksikan ruyung tersebut disembunyikan ke dalam balok kayu, tapi aku menganggapnya seperti tak berarti malahan sengaja ku sampaikan rahasia tersebut kepada orang lain, bagaimana mungkin aku bisa dibilang latah baru selesai Witian Yang tertawa, Oh Putwui telah menyambung sambil tertawa, ternyata kera kerja Anda benar, benar sukar diraba, pada saat itulah Ibu Nhao yang berdiri di sampingnya sambil berpeluk tangan itu berkata sambil tertawa, Keponakanku, buat apa sih kau mesti banyak berbicara dengannya, Bo Ampue hanya ingin membuktikan suatu persoalan, kata Oh Putwui sambil tersenyum. Persoalan apa? Apakah? Hiantit. Sudah. Berhasil membuktikannya? Bo Ampue telah berhasil membuktikan 8-90 persen, aku yakin Ruyung Muni Chiang Mopian yang hilang dari istana Chiang Hang Hu adalah merupakan hasil curian dari Nyo Ban Bu dan Witian Yang yang berkomplot. Dapatkah perkataannya dipercaya baru selesai Ibu Nhao berkata, Oh Putwui telah menyambung dengan cepat, Ibu Ntua, kali ini pengakuan Witian Yang adalah sejujurnya. Apa? Kau percaya kalau ia tidak berniat mengincar ruyung mestika itu? Tidak. Oh Putwui menggelengkan kepalanya berulang kali, aku bukan bermaksud demikian, Witian Yang bukan lantaran mengincar ruyung tersebut. Maka dia mencuri benda mestika itu, sebaliknya ia berbuat demikian karena mempunyai suatu rencana busuk, Oye Ai Bunha segera tertawa dingin. Sebaliknya Witian Yang tertawa seram, Bocah keparat, kau benar-benar menurut suara hati sendiri tanpa memperdulikan bagaimana pendapat orang, aku rasa justru kau sendiri yang terlalu menuruti suara hati sendiri tanpa memperdulikan bagaimana pendapat orang lain, seru Oh Putwui sambil tertawa, coba bayangkan saja caramu memfitnah orang, tak segan mengadu domba sesama umat persilatan, tidakkah kau rasakan betapa keji dan buasnya tindakan tersebut? Tiba-tiba Witian Yang mendengarkan kepalanya dan tertawa keras, orang yang berjiwa sempit bukan seorang kuncu, orang yang tidak berhati keji bukan seorang lelaki sejati, Bocah keparat, kau masih ketinggalan jauh sekali, Witian Yang, tampaknya kau benar-benar berniat mencelakai umat persilatan lagi, tiba-tiba Ibu Nhao menegur sambil tertawa dingin. Demi rejeki atau demi keuntungan hanya selisih dalam satu ingatan, Saudara Ibu Nhao dari mana kau tahu kalau semua perbuatanku ini bukan demi melenyapkan bibit bencana dari dunia persilatan jago tanpa kemurungan berbaju putih Ibu Nhao mengelengkan kepalanya seraya tertawa sahutnya. Andaikan Raja Setan penggetar langit yang di masa lalu banyak melakukan kejahatan dan kekejaman pun berniat melenyapkan bibit bencana dari dunia persilatan, aku jadi tak tahu manusia manakah dalam dunia persilatan ini yang bisa dikatakan sebagai orang jahat lagi Saudara Ibu Nhao terlalu memandang hina deriku pekek Witian yang tertawa. Kemudian sambil berpaling pada Oh Put Kui, kembali serunya sambil tertawa, bocah keparat, hari ini kau telah mencari gara-gara denganku. Setelah berhenti sebentar, ia baru berkata lagi pada Ibu Nhao sambil tertawa seram, Saudara Ibu Nhao, Anda tak usah melotot penuh amarah, malam ini sudah pasti ada orang yang akan menemani kau mampus di atas telah gafo yang Oh ini, dan sekarang aku hendak beradu kemampuan lebih dulu dengan bocah keparat ini. Haaah, haaah, haaah sejak tadi aku sudah tahu kalau di dalam ruang perahumu masih hadir seseorang yang lain, ucap Ibu Nhao sambil tertawa terbahak-bahak, Witian yang, kalau toh kalian sudah datang, mengapa harus malu bersembunyi, takut berjumpa dengan orang baru selesai ucapan itu diutarakan, dari balik ruang perahu itu sudah berkumandang suara tertawa dingin, menyusul bergemanya suara tertawa dingin itu, dari ujung geladak telah muncul seorang tua berjenggot putih yang bertubuh kurus kering. Berkilat sepasang metoh putkui melihat kemunculan orang itu, segera dia matinya sekejap kakek tersebut dengan pandangan seksama. Ternyata orang itu berambut putih berjenggot putih, berbaju putih dan bersepatu putih, seluruh tubuhnya berwarna putih semua. Sekalipun wajahnya keren dan gagah, namun terselip juga sikap dingin dan ketus yang menyeramkan. Begitu melihat kemunculan kakek tersebut, diam-diam Ibu Nhao segera berkerut kening. Kemudian umpatnya di dalam hati, sialan betul orang siwi itu, sementara itu oh putkui telah berseru, Ibu Ntua, orang ini sangat licik dan amat berbahaya, menurut pendapat Bo Mpue, sudah seharusnya kalau kita manfaatkan keadaan dan saat seperti ini untuk mendesaknya agar berbicara sampai jelas, tidak usah sahut Ibu Nhao sambil tertawa dingin. Jika membiarkan hari mau pulang gunung, bencana di kemudian hari tentu besar sekali, kata oh putkui sambil berkerut kening. Belum selesai dia berkata, Wittian yang telah membentak keras, Lote, sebenarnya apa maksudmu? Apakah kau sengaja hendak bermusuhan dengan aku? Kapan sih aku memusuhi dirimu? Tanya oh putkui tertawa, buktinya justru kau lah yang licik dan berbahaya, oh putkui tak lebih hanya ingin membantu sahabat dunia persilatan untuk melenyapkan bibit bencana bagi mereka di kemudian hari, kata-kata tersebut sungguh membuat Wittian yang menaik darah dan merasa gusar sekali. Selapis hawa napsu membunuh yang tebal dan menyeramkan segera menghias wajah raja setan penggetar langit. Dipandangnya oh putkui sekejap dengan penuh kebencian, lalu serunya keras-keras. Hati-hati kau bajingan cilik, dalam pada itu, Ibu Nhao yang melihat kemunculan kakek berambut putih itu sudah berpikir, tak nyana kalau iblis tua ini belum mampus bahkan membantu berbuat kejahatan benar-benar hal ini tidak kusangka, tampaknya dunia persilatan akan sulit peroleh ketenangan untuk selamanya, setibanya di ujung perahu, kakek berambut putih itu memandang sekejap ke arah Ibu Nhao, kemudian katanya sambil tertawa dingin, Ibu Nhao, kita telah bersua kembali, sekalipun dalam hati kecilnya merasa terkejut, namun di luarnya Ibu Nhao tetap bersikap santai dan tenang. Mendengar ucapan mana, dia segera tertawa tergelak sambil menyaut. Aku mengira siapa yang berada dalam ruang perahu, rupanya jago seribuli penggait Sukma Pek Loko, tak aneh kalau Witiang yang secara tiba-tiba bernyali besar, mendengar nama jago seribuli penggait Sukma, paras muka Oh Putui segera berubah hebat. Ia pernah mendengar susyoknya, Tian Liong Sang Jin menyinggung nama gembong iblis tua ini. Konon Tian Liong Sang Jin sendiri pun pernah menderita kekalahan di tangannya tempoh hari. Nama aslinya adalah Pek Biau Peng, dan nama tersebut jauh lebih termasuhur daripada tiga kakek iblis dunia persilatan. Tiba-tiba saja Oh Putui mulai merasa tidak tenang hatinya. Ia tak bisa menduga, pun tak dapat memperhitungkan secara tepat apakah kakek latah awet muda sanggup menandingi kehebatan dari si jago seribuli penggait Sukma ini. Oleh sebab itulah baru pertama kali ini dia merasakan hatinya amat khawatir semenjak pertama kali terjun ke dalam dunia persilatan. Dalam pada itu si jago seribuli penggait Sukma Pek Biau Peng telah berkata dengan suara dalam, Ibon Hau, setelah berpisah selama puluhan tahun, aku rasa ilmu hian goan cingkaha imu yang pernah termasuhur di daratan Tionggoan telah mencapai tingkatan yang sempurna bukan Ibon Hau tertawa tergelak, aku rasa masih jauh ketinggalan bila dibandingkan ilmu hian im cingkaha imu dari Pek Loko, heeh, 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 pandai, amat, kau merendahkan diri. Kemudian setelah berhenti sebentar, ia berpaling ke arah Witian Yang dan serunya lagi sambil tertawa, Witian Yang, mundurlah agak jauh kali ini Witian Yang menunjukkan sikap yang sangat penurut, mendengar perintah tersebut dia benar-benar mundur dua langkah ke belakang. Tapi Oh Put Kui yang melihat hal itu kembali mengacau, Witian Yang, bukankah kau menantang aku untuk adu kepandayan? Tapi bila mana kau tak lebih hanya manusia cecungluk yang mudah dibentak dan diperintah orang semaunya, aku mah tak sudi lagi bertarung melawanmu, umpatan yang begitu pedas dan sangat menghina ini tentu saja tak mampu diterima oleh Witian Yang dengan begitu saja. Kontan saja mukanya berubah menjadi merah, matanya melotot besar dan wajahnya menyeringai menyeramkan, dengan suara menggeledek teriaknya keras-keras, bajingan keparat, kau sudah bosan hidup nampaknya benarkah begitu? HMMM, aku rasa justru kaulah yang sudah bosan hidup. Belum selesai pemuda itu berbicara, tiba-tiba pep, Giau Peng telah tertawa dingin lagi, dan terdengar ia menegur, Hei anak muda, kau berasal dari perguruan manakah sedang bertanya pada ku tanya Oh Put Kui dengan wajah tertegun penuh keheranan. Kalau bukan bertanya kepadamu lantas kepada siapa sahut si jago seribuli pengait sukma pek, bianteng dengan ketusnya, bocah keparat, ku lihat nyalimu benar-benar besar sekali, Oh Put Kui tertawa hambar. Aku bernama Oh Put Kui, guruku adalah Tai Gi Sang Jin, Nah, sudahkah cukup jelas sejak terjun ke dalam dunia persilatan, belum pernah pek, Biau Peng diperlakukan orang semacam ini apalagi oleh seorang anak muda semacam Oh Put Kui, tidak heran kalau sepasang matanya segera berkilat tajam, bahkan di balik sorot matanya terselip pula pancaran hawa amarah yang membara. Jadi kau adalah murid Oh Sian? Rupanya kau sedang gagah-gagahan dengan membonceng ketenarannya, ia segera mendongakan kepala dan tertawa terbahak-bahak, terusnya, bocah keparat, kali ini kau telah salah alamat besar, jangan lagi baru gurumu, bahkan sucau umuh hidup kembalipun aku tak akan memandang sebelah matuk kepadanya, Oh Put Kui kontan saja naik pitam, mukanya terasa merah membara karena hatinya panas. Sekalipun dia pun tahu bahwa gembong iblis ketua ini tidak gampang untuk dihadapi, akan tetapi dia pun tak dapat berpeluk tangan belaka membiarkan guru dan kakek gurunya dihina serta dicemoh orang lain, sambil mendengus dingin segera serunya, kurang ajar, tua-tua bangka, kau berani menghina dan mencemoh guru dan kakek guruku? manusia semacam kau tak bisa diampuni lagi, pek biaupeng yang mendengar ucapan tersebut kontan saja mendongakan kepalanya lalu tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 kau tak mau mengampuni aku? apa sih yang dapat kau perbuat? kau harus minta maaf kepada ku kentut busuknya makmu umpat pek biaupeng penuh amarah, huuh, kau ini manusia macam apa? kau suruh, aku minta maaf kepadamu. jangan bermimpi di siang hari bolong bila kau enggan minta maaf, terpaksa aku akan memaksamu dengan mempergunakan kekerasan, ancam pemuda itu sambil tertawa dingin. haaah, 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 gampang sekali bila kau ingin mempergunakan kekerasan, aku hanya khawatir kau tak mampu menahan sepuluh jurus seranganku dengan nama dan kedudukan pek biaupeng dalam dunia persilatan, sesungguhnya kata-kata semacam ini sudah merupakan suatu sikap yang amarsungkan. sebab pek biaupeng pun sadar bahwa ia tak boleh memandang terlalu enteng terhadap lawannya ini, karena bagaimanapun juga Oh Putkwi adalah anak murid dari Tai Gi Sang Jin. coba kalau bukan begitu, dia cukup mengandalkan satu gebrakan saja sudah cukup untuk mengirim anak muda tersebut ke neraka, bahkan dalam anggapannya tak seorang anak muda pun di dunia ini yang mampu menghadapi setengah gebrakan pun darinya. sebaliknya Oh Putkwi justru tertawa senang di dalam hati, sebab apa yang dicita-citakan telah terpenuhi, dan dia merasa perlu untuk mengikat lawannya dengan perkataannya itu. Dengan suara keras katanya, seandainya dalam sepuluh gebrakan nanti aku berhasil mempertahankan diri, apakah kau pun akan meminta maaf kepada ku tentu saja, jawab pek biaupeng dengan geram, apa yang telah ku ucapkan selamanya akan ku penuhi baik, kalau begitu aku harus memaksamu untuk meminta maaf kepada ku. Sudahlah, tak usah banyak bicara, silahkan melancarkan serangan lebih dulu turun tangan tiba-tiba Oh Putkwi tertawa hambar, apakah kita harus saling bertarung dengan begini saja kau ingin bertarung dengan care apa selisih jarak kita demikian jauhnya, aku takut kau membuang tenaga terlalu banyak, teg biaupeng sungguh dibuat sangat mendongkol sampai jenggot putihnya bergetar keras. Mendadak saja dia berpeki keras lalu melompat ke arah ujung geladak perahu yang ditumpangi Oh Putkwi. Bocah keparat, aku tahu akan maksud jahatmu itu, tapi aku tak akan khawatir untuk menghadapi rencana busuk apapun darimu, bagaimana? Kita harus bertarung sekarang juga tiba-tiba terdengar Ibu Nha berkata sambil tertawa, keponakanku, minggirlah kau, Oh Putkwi yang menjumpai perbiaupeng sudah masuk perangkap tentu saja tak mau mengundurkan diri dengan begitu saja. Ibon tua, Boampoe yakin masih mampu. Untuk menghadapinya dia berseru cepat. Kemudian tidak menunggu jawaban dari Ibu Nha, dia telah berpaling kembali ke arah perbiaupeng dan katanya sambil tertawa, di saat batas waktu sepuluh jurus sudah lewat, pada saat itulah Anda akan mendapat malu, haaah, 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 selembar mulutmu sungguh amat tajam bagaikan pisau, sayang sekali aku segan untuk banyak berbicara denganmu, ucap perbiaupeng sambil tertawa seram. Bila kau renggan melancarkan serangan lebih. Dulu, jangan salahkan kalau aku pun enggan bertarung lebih lanjut, mendengar perkataan itu, oh putwi tertawa tergelak, aku memang sudah tahu kalaunya limu kecil dan sekarang kau lagi merasa ketakutan setengah mati, tek, biau pengkembali tertawa seram, bocah keparat, kau tidak usah membuat perhitungan yang kelewat indah di hadapanku, andai kata orang di dunia ini dapat membuat aku masuk perangkap dan menjadi naik darah, maka orang itu tentunya kau lah orangnya, dia mba moh putwi tertawa geli, namun di luar dia menjawab dengan berterus terang, mungkin saja begitu, belum selesai dia berkata, tiba-tiba saja sebuah pukulan keras telah dilontarkan ke depan. pek, biau peng mengira dia masih hendak mengucapkan sesuatu, maka pada hakikatnya dia tidak melakukan persiapan apapun. Menanti dia sadar akan datangnya serangan dasyat dari lawannya, kesempatan baginya untuk menghindar pun sudah tidak ada lagi. Sekalipun demikian, dia sama sekali tidak memandang sebelah mata pun terhadap serangan yang dilancarkan oleh oh putwi tersebut. Begitu tangannya digerakkan, dia langsung membabat ke arah pergelangan tangan kanan dari oh putwi. Tiba-tiba saja oh putwi menarik kembali tangannya sambil mundur setengah langkah, lalu katanya sambil tertawa, jurus pertama. Rupanya bacokan telapak tangan yang dilontarkan pek, biau peng tersebut sama sekali mengenai sasaran yang kosong. Pek, biau peng yang menjumpai keadaan tersebut segera mengejek sambil tertawa dingin, kau tak usah keburu merasa bangga, aku masih mempunyai sembilan kali kesempatan untuk merenggut nyawamu, benarkah begitu? Sayang sekali aku, belum habis dia berkata, sepasang lengannya kembali dilontarkan bersama melepaskan bacokan pertama. Segulung tenaga pukulan yang maha dasyat bagaikan amukan ombak di tengah samudera langsung saja melanda tiba. Menghadapi datangnya ancaman yang begitu dasyat, mau tak mau pebiau peng merasa terkejut juga. Dia sama sekali tidak mengira kalau bocah muda tersebut benar-benar memiliki kepandayan silat yang didasyat. Dalam keadaan demikian terpaksa ia harus mengebaskan ujung bajunya berulang kali untuk memudahkan datangnya ancaman dari Oh Put Kui tersebut. Akibat dari bentrokan kekerasan yang kemudian terjadi, kedua belah pihak sama-sama bertahan pada posisi semula. Saudara, lagi-lagi kau kehilangan sebuah kesempatan yang baik untuk membinasakan aku, jengek Oh Put Kui sambil tertawa lebar. Tidak sampai lawannya berbicara, tiba-tiba saja Oh Put Kui telah melepaskan kembali tiga buah serangan berantai. Ketiga buah serangan tersebut boleh dibilang mempergunakan jurus-jurus silat yang belum pernah digunakan Oh Put Kui selama ini. Segulung desingan tajam bagaikan suara sempritan dari bambu, segera bergema di atas permukaan telaga itu. Menyusul desingan itu, menyambarlah ketiga buah serangan Oh Put Kui yang tidak nampak kekuatan sambarannya tapi justru mengandung kekuatan mahadasyat yang mengerikan hati itu. Pek Biau Peng segera mengerutkan dahinya rapat-rapat. Untuk menghindarkan diri dari ancaman tersebut, terpaksa dia harus mempergunakan gerakan tubuh yang terhebat dan tenaga pukulan yang paling hebat untuk memutar badan sambil secara berurutan melancarkan tiga pukulan dan tiga kelitan sebelum berhasil meloloskan diri dari ancaman mana. Selintas perasaan kaget segera memancar keluar dari balik matu kakek tersebut, serunya tanpa terasa, it inci haaah, 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 rupanya luas juga pengetahuanmu, nah saudara, lagi-lagi kau sudah kehilangan kesempatan untuk mencelakai diriku Oh Put Kui tahu. Dengan tenaga serangan it inci yang dimilikinya sekarang, masih belum mampu untuk melukai gembong iblis tua tersebut, oleh karenanya dia tidak melancarkan serangan dengan seluruh kekuatan akan tetapi hal tersebut pun sudah cukup memusingkan kepala Pek Biaupeng dengan sorot metu berkelip dan diiringi suara tertawa yang menyeramkan, tiba-tiba dia menggerakkan sepasang tangannya sambil melepaskan tiga buah serangan beruntun. Dalam waktu singkat, permukaan telaga foa yang Oh tersebut sudah dicekam oleh angin puyuh yang maha dasyat. Permukaan air telaga sekitar tiga kaki dari posisi Oh Put Kui berdiri, tiba-tiba saja dikurung oleh amukan ombak setinggi berapa depa. Oh Put Kui sama sekali tidak menyangka kalau Pek Biaupeng memiliki tenaga pukulan yang begitu dasyat dan mengerikan. Serta merta dia menghimpun tenaga murninya, lalu mengerahkan ilmu Kiyu Coan Tai Sian Sinkang untuk melindungi seluruh badan, bukannya mundur dia justru mendesak maju ke depan dan menyusup kebalik tenaga serangan dari Pek Biaupeng. Ibu Nhao yang menyaksikan kejadian itu menjadi terkejut, bentaknya tanpa terasa, Hiantit, kau tak boleh bertindak gegabah akan tetapi bayangan tubuh Oh Put Kui telah menyusup masuk ke dalam lingkaran tenaga pukulan lawan. Belah am di tengah bentrokan yang amat memekikan telinga, Oh Put Kui telah melayang mundur kembali ke belakang. Ibu Nhao sungguh merasa terkejut sekali hingga dia hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas panjang, pikirnya, bocah ini benar-benar bernyali besar untuk menyerempet bahaya, hanya saja suara laan nafas panjangnya hanya sempat diutarakan sampai setengah jalan saja lalu berhenti tiba-tiba. Tampaknya si jago seribuli penggait Sukma Pek, Iaopeng pun terdorong mundur sejauh dua langkah lebih sebelum berhasil berdiri dengan tenang, malahan dengan wajah terkesiap, teriaknya, kau si bocah keparat bukan manusia YAA, berbicara yang sebenarnya dia memang tidak mirip manusia melainkan seperti dewa. Tubuhnya yang masih melambung di tengah udara, dalam waktu singkat telah balik kembali ke atas perahu. Nyatanya pemuda tersebut sama sekali tidak menderita luka, bahkan dengan senyuman di kulum katanya, Saudara, apakah ketiga buah serangan berantaimu tadi dapat terhitung sebagai tiga jurus serangan Pek, Iaopeng tak sanggup menahan gejolak emosinya, dengan penuh hamarah dia mendengus dingin, betul, dianggap tiga jurus, tapi, mendadak sepasang matanya melotot besar, lalu sambil mengebaskan tangannya ke depan dia berseru, lihat serangan, belah aam. Tubuh Oh Put Kui segera terlempar sejauh satu kaki lebih hingga terlempar ke arah telaga, namun dengan amat cekatan sekali pemuda itu menjejakan kakinya ke atas permukaan telaga, kemudian segera balik kembali ke atas perahu. Rupanya dalam pembicaraan tersebut, Oh Put Kui kembali termakan sebuah pukulannya. Tapi sayang sekali tenaga pukulan yang dilancarkan Pek, Biaw Peng itu gagal melukai Oh Put Kui sebaliknya menimbulkan sebuah lubang sebesar berapa depan di atas papan geladak perahu itu. Oh Put Kui segera tertawa tergelak sambil mengejek, Nah saudara, apakah jurus yang terakhir ini pun masih akan kau lepaskan kali ini Pek Biaw Peng benar-benar merasa gusarnya luar biasa, namun dia pun merasa terkesiap bercampur terkejut. Bagaimanapun juga dia sama sekali tidak menyangka kalau ilmu silat yang dimiliki Oh Put Kui telah mencapai tingkatan yang demikian hebatnya. Padahal menurut perkiraannya semula, sekalipun Tai Gi Sang Jin turun tangan sendiri pun tak mungkin akan jauh lebih hebat daripada kemampuan yang dimilikinya, sudah barang tentu kemampuan dari muridnya tak mungkin lebih hebat daripada gurunya. Padahal dia mana tahu kalau kemampuan yang dimiliki Tai Gi Sang Jin terutama setelah mempelajari ilmu Kiu Pian Tai Siam Sintang, telah mencapai tingkatan yang sedemikian dasyatnya hingga sukar untuk dicarikan tandingannya di dunia ini. Pek Biaw Peng mengerutkan dahinya lalu berkata sambil tertawa menyeramkan, dalam seranganku yang terakhir ini, aku akan mencabut selembar jiwamu. Tiba-tiba saja tangan kanannya digetarkan ke muka, telapak tangannya menghadap ke depan dan pelan-pelan digerakkan dengan sikap mengamcam. Dalam sekejap mata, telapak tangan itu sudah berubah menjadi semuka abu-abuan. Oh Put Kui yang melihat gerakan mana segera berkata sambil tertawa mengejek, tak nyana kalau saudara mempunyai begitu banyak gaya, sebaliknya Ibu Nhao yang menyaksikan kejadian ini segera berseru dengan kaget, Keponakanku, Iblis Tua ini sudah berhasil memiliki ilmu hian imteol ku toh miyaciang, pukulan hawa dingin penembus tulang pencabut nyawa, kau jangan bertindak gegabah sehingga membiarkan tubuhmu tersambar angin pukulan. Ibu Ntua tak? Usah? Khawatir? Bu Ampue? Tidak. Takut kepadanya. Mendengar jawaban tersebut Ibu Nha semakin gelis halagi, kembali ujarnya, Hiantit, ilmu pukulan semacam ini bukan saja disertai dengan tenaga dalam yang kuat, lagi pula amat beracun, kau orang tua tak usah khawatir, pada saat itulah. Mendadak terdengar pediau pengmementak keras, Bocah keparat mempergilah menjumpai kakek moyangmu di dalam gusarnya yang luar biasa, rupanya kakek itu tak mampu menahan diri lagi sehingga umpatan dengan kata-kata yang kasar pun segera berhamburan keluar. Bahkan telapak tangan kanannya segera diayunkan pula ke depan melancarkan sebuah serangan maut. Sementara Oh Put Kui telah menghimpun ilmu Kiyupian Taishian Singkangnya untuk melindungi seluruh badan, berada dalam keadaan seperti ini, maka lima depa di sekeliling tubuhnya sudah terlindung tenaga murni sehingga berbagai racun tak akan mampu menyelusut ke dalam tubuhnya lagi. Dalam keadaan demikian, dia hanya menguaptirkan satu hal saja, yaitu apabila tenaga serangannya kelewat dasyat. Asalkan tenaga pukulan lawan tidak lebih tangguh satu kali lipat daripada kemampuan yang dimilikinya, maka dia masih mampu menghadapi serangan lawan dengan mengandalkan ilmu Kiyupian Taishian Singkangnya itu. Namun nyatanya ilmu pukulan hawa dingin penembus tulang pencabut nyawa itu benar-benar sangat tangguh, kuat dan menggidikan hati. Seketika itu juga Oh Put Kui merasakan sekujur badannya gemetar keras sekali. Sekalipun demikian, akhirnya toh dia tak sampai mundur ke belakang. Tenaga serangan dari Pek Biau Peng tersebut selain membuat sekujur tubuhnya gemetar keras, nyatanya tidak mendatangkan reaksi apapun. Oh Put Kui segera mengetahui bahwa kemenangan berada di pihaknya. Saudara, sepuluh juru sudah lewat, serunya kemudian dengan lantang. Pek Biau Peng menjadi tertegun dan termangu-mangu sampai setengah harian lamanya. Hingga Ibu Nhao yang berada di sisinya ikut memperdengarkan suara tertawanya yang keras, ia baru sadar kembali seraya menegur, Ibu Nhao, apa yang sedang kau tertawakan? Aku mencertawakan kau sebagai seorang tua bangka yang tidak memegang janji, kapan sih aku tidak memegang janji? Sepuluh juru sudah lewat, apakah kau masih ingin bungkir? Ibu Nhao, kau terlalu memandang rendah diriku, seru Pek Biau Peng sambil tertawa tergelak. Kapan sih aku mungkir kembali gembong iblis itu berpaling? Kau sudah seharusnya mengaku kalah, Pek Biau Peng manggut-manggut, yaa, aku bukannya tak mau mengaku kalah, hanya aku sadar bahwa diriku tertipu mentah-mentah, kau pun bisa tertipu Ibu Nhao tergelak. Pek Biau Peng mengalihkan sorot matanya ke wajah Oh Put Kui, kemudian katanya, tidak ku sangka sama sekali kalau bocah muda ini telah berhasil melatih ilmu Sian Kang tingkat atas dari golongan Buddha, sehingga ilmu pukulan hawa dingin penembus tulang pencabut nyawaku sama sekali tidak mendatangkan ancaman apapun pada dirinya, haa, 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 hal ini mah hanya bisa menyalahkan kepada saudara, mengapa kekurangan pengalaman untuk menilai kemampuan lawan, kemudian setelah berhenti sejenak, tiba-tiba katanya lagi dengan wajah yang serius, persoalan ini sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan soal kalah menang, lebih baik saudara bersikaplah jantan, baru selesai Ibu Nhat berkata, tiba-tiba saja Oh Put Kui telah menyambung, Ibu Ntua tak usah memaksa Pek Lojang ini mengaku kalah, sebab kalau ku dengar dari pembicaraannya, dia seperti menganggap 10 jurus kelewat sedikit. Bo Ampue memutuskan untuk bertarung lagi selama ratusan jurus lagi, kedengarannya saja perkataan itu begitu gagah dan terbuka, padahal arti yang sebenarnya amat memojokkan posisi Pek Biaw Peng, bahkan lebih tak sedap didengar daripadanya yang diucapkan Ibu Nhat tadi. Sambil tertawa Ibu Nhat segera berseru, bagus sekali, kalau begitu ditambah lagi dengan 100 gebrakan sudah barang tentu Pek Biaw Peng sebagai seorang jago yang punya nama, tak sudi kehilangan muka dengan begitu saja. Dengan penuh hamarah yang membara dan rambut yang berdiri kaku seperti landak, dia segera berseru keras. Ibu Nhatau, kau tak usah bermain setan lagi dengan bocah keparat tersebut, urusan pada hari ini kita akhiri sampai di sini saja, bila bersua lagi di kemudian hari, kalian mesti lebih berhati-hati, belum selesai perkataan itu diutarakan, ia sudah beranjak pergi dari sana. Diam-diam Oh Put Kui harus mengakui juga akan kehebatan ilmu silat yang dimiliki si jago seribuli pembetut sukma ini, bahkan orang ini tidak kehilangan sifat terbuka dan gagahnya. Pada saat Pek Biau Peng sudah melayang turun di samping Raja Setan Penggetar Langit Witian Yang, Oh Put Kui baru berseru sambil tertawa nyaring, Pek Lo Jin, asal kau orang tua tidak bergaul dengan manusia sebangsa Witian Yang, Oh Put Kui amat bersedia untuk berhubungan lebih akrat lagi dengan kau orang tua, perkataan dari Oh Put Kui ini diutarakan dari hati sanubarinya yang sejujurnya semenjak tadi ia sudah tahu bahwa Pek Biau Peng menaruh perasaan kasihan dan sayang kepadanya sehingga di dalam serangan yang dilepaskan tadi, ia sama sekali tidak menggunakan jurus maut untuk merenggut nyawanya. Kalau bukan begitu, sekalipun ia masih dapat menyelamatkan selembar jiwanya, namun taurung akan menderita luka juga. Berdasarkan alasan inilah, dia ingin berusaha sedapat mungkin untuk memisahkan Pek Lo Jin dari rombongan Witian Yang, daripada memberi peluang bagi kelompok Witian Yang untuk lebih memperkokoh kekuatannya. Ibu Nhao Yang mendengar perkataan tersebut, dalam hati kecilnya segera memuji akan ketelitian dan kecermatan Oh Put Kui. Dalam pada itu, Pek Biau Peng telah tertawa, suara tertawanya sama sekali tidak mengandung nada gusar ataupun perasaan yang lain. Dalam gelak tertawa Pek Biau Peng tersebut, cepat-cepat Witian Yang berseru sambil tertawa dingin, Oh Put Kui, kau tidak usah membuang waktu dan pikiran dengan percuma, Pek Lo Jin tak akan termakan oleh siasat adu dombamu sekalipun dalam hati kecil Oh Put Kui timbul perasaan kecewa, namun ia toh tertawa tergelak lagi sambil berkata, Witian Yang, sekalipun hari ini kau bersikeras tak mau mengaku sebagai pencuri ruyung mestika Muni Chiang Mopian, tapi aku percaya dalam satu bulan mendatang, kau pasti akan mengakui dengan sendirinya Witian Yang yang mendengar ucapan mana merasakan hatinya terkesiap. Bagaimanapun juga dia harus mempercayai perkataan dari si anak muda itu, maka serunya lantang, Oh Put Kui, sekalipun kau memiliki kemampuan yang lebih hebat pun belum tentu pekerjaan tersebut dapat kau lakukan dengan baik Witian Yang, Jika kau tak percaya tunggu saja bagaimana hasilnya nanti, kata Oh Put Kui sambil tertawa, aku cukup berkunjung ke puncak Bukit Gunlun sebelah barat dan mengundang kehadiran pemilik ruyung mestika ini, akan kulihat kau berani menyangka lagi tidak? Mendadak, Oh Min Tohut suara pujian kepada Seng Buddha yang nyaring berkumandang datang. Lalu dari permukaan telaga Foayang Oh yang tenang muncul tiga buah sampan besar. Menyusul suara pujian kepada Seng Buddha itu, terdengar pula seseorang berkata dengan suara lembut, Ornak muda, kau tak perlu bersusah payah pergi ke Kunlun sebelah barat ketika perkataan tersebut berkumandang datang, orang-orang yang berada di atas dua perahu tersebut sama-sama merasa terperanjat. Sorot Mette Ibn Ha segera dialihkan ke arah perahu yang masih berada beberapa li jauhnya itu, kemudian berkata, Hianti, tampaknya pemilik ruyung mestika itu sudah datang Oh Put Kui pun sudah berpikir pula sampai ke seitu. Tapi dengan terpikirnya hal itu maka dia pun memperoleh suatu perasaan lain, dengan kehadiran Nwi In Sini, pemilik ruyung mestika itu, bisa jadi Hian Leng Giok Li Nyo O Siau Sian pun ikut datang pula. Sambil membelalakan matanya lebar-lebar, diawasinya kejauhan tersebut tanpa berkedip, dia mengawasi terus perahu-perahu itu hingga semakin mendekat. Pada saat itulah, di belakang tubuhnya tahu-tahu sudah bertambah dengan si kakek latah awet muda, terdengar ia berpesan, Anak muda, Loniko itu telah datang, kau jangan sekali-kali mengusiknya, sambil berpaling Oh Put Kui tertawa, pikirnya di dalam hati, mengapa aku harus mengusiknya? Tiba-tiba saja dia menjumpai paras muka kakek latah awet muda nampak sangat luar biasa, ia seperti merasa tegang, tapi juga merasa terkejut bercampur gembira. Ditatapnya kembali Oh Put Kui, kemudian ujarnya lebih jauh. Anak muda, jangan sekali-kali kau katakan kalau aku berada di tempat ini kemudian setelah berhenti sejenak, kembali katanya, ah-ah-ah, tidak bisa, aku harus merubah wajahku, dengan cepat dia menggerakkan tubuhnya dan menyusup masuk ke dalam ruangan perahu. Dalam pada itu, perahu tersebut pelan-pelan telah berlayar kembali ke depan. Tapi pada saat itu juga, tiba-tiba Oh Put Kui melihat ada sesosok bayangan manusia yang meluncur ke atas perahu dengan kecepatan luar biasa. Kemudian terdengar pula si jago seribuli penggait Sukma berseru sambil tertawa Hiyan Hiyan To Achi, baik-baikahkah selama ini belum selesai perkataan itu diutarakan, orang tersebut sudah melayang turun di atas perahu milik Pek Biao Peng tersebut. Oh Put Kui yang menyaksikan kejadian itu menjadi terkejut sekali. Apa hubungan antara Pek Biao Peng dengan Wi Insini? Mengapa ada menyebut Wi Insini sebagai Hiyan Hiyan To Achi sudah jelas dibalik ke semuanya ini terdapat hal-hal lain? Tanpa terasa ia menundukkan kepalanya sambil berpikir. Tapi pada saat itu pula dari atas perahu yang ditumpangi Wi Tian yang tampak sesosok bayangan hitam pelan-pelan turun ke dalam air lewat buritan dan cepat-cepat berenang menuju ke pantai yang berjarak tiga li jauhnya itu. Hanya sayang tak seorang pun yang memperhatikan kejadian tersebut. Sementara itu perahu yang ditumpangi Wi Insini telah berhenti dan menurunkan jangkar. Ibu Nha segera mengalihkan perhatiannya ke arah perahu tersebut dan berseru sambil tertawa nyaring. Sudah lama sini mengasingkan diri dari keramaian dunia. Kedatanganmu secara tiba-tiba hari ini sungguh membuat aku merasa terkejut bercampur keheranan. Bersediakah sini datang ke perahu kami untuk berbincang-bincang suara yang lembut itu segera menyahut sambil tertawa merdu untuk memenuhi undangan dari saudara Ibu dan Samuan. Tentu saja pini harus memenuhinya. Dalam pembicaraan mana, perahu tersebut sudah bergerak merapat. Tiba-tiba pintu ruangan dibuka dan muncullah tiga orang. Sebagai orang pertama adalah seorang nikau tua berambut perak yang berwajah lembut. Di belakangnya mengikuti pek biaupeng. Dan di belakang pek biaupeng adalah seorang nona berbaju kuning. Berkilat sepasang metoh putkui melihat kemunculan nona tersebut. Sekulung senyuman segera menghiasi bibirnya, dia segera membalikan tubuh masuk ke dalam ruangan. Lalu setelah mengambil kembali ruyung munipian dari tangan pengemis sinting, dia balik kembali ke ujung geladak dan berdiri di situ sambil tersenyum. Rupanya nona berbaju kuning itu tak lain adalah Nyo O Siao Sian yang pernah dicari di seluruh Kang Chiu tapi tak berhasil ditemukan itu. Sementara itu Sam Wan Chiu ikut pula munculkan diri. Setelah diiringi basa-basi, maka kedua belah pihak pun saling tertawa tergelak. Bahkan Pek Biau Peng sendiri pun seakan-akan sudah lupa dengan kejadian tadi, sambil tertawa serunya kepada Ibu Nhao dan Sam Wan Chiu. Mungkin kalian berdua tidak pernah menyangka bukan kalau Wien Sini adalah suci, kakak seperguruan, ku, haaah, 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 kejadian ini memang sama sekali di luar dugaan, jawab Sam Wan Chiu sambil tertawa tergelak. Ibu Nhao menyambung pula, kalau memang saudara Pek adalah adik seperguruan sini, maafkanlah lancangan kami tadi mendengar ucapan mana Pek Biau Peng segera berseru, kejadian yang sudah lewat biarkan saja lewat, lebih baik tak usah disinggung kembali. Sementara itu Iin Sini telah mengalihkan sorot matanya ke wajah Oh Put Kui, dia seperti menaruh kesan dan perhatian yang khusus terhadap pemuda tersebut, kendatipun dia sudah melihat sejak tadi bahwa benda yang berada di tangan Oh Put Kui adalah senjata munich yang mupian andalannya selama ini, tapi ia sama sekali tidak menyinggung masalah itu, malah tanyanya, Saudara Sam Wan, siapakah si anak muda itu Oh Hadiyah adalah Oh Put Kui, murid Tai Gi Sahut Sam Wan itu sambil tertawa. Jadi Tai Gi sudah mempunyai ahli waris. Sungguh mengembirakan, sambil tertawa Ibu Nhao berkata pula, Oh Hyanti ini selain menjadi ahli waris Tai Gi, dia pun merupakan ahli waris dari Tian Leong. Oh Nol Dwe Nol O O Paras Muka Niko itu semakin berseri segera ucapnya. Sebagai ahli waris dari Tai Gi dan Tian Leong Sin Cheng berdua, sudah pasti anak muda ini bukan manusia sembarangan, Oh Sau Hiap apakah kau telah menemukan kembalimu Nipian milik Pini sebenarnya sejak tadi Oh Put Kui sudah ingin berbicara, hanya saja ia tak berani berlaku kurang adat maka selama ini hanya berdiam diri belaka. Setelah ditanya S ini, pemuda itu baru menjawab dengan hormat, Benar terima kasih banyak untuk bantuan Sau Hiap yang telah berhasil menemukannya kembali untuk Sian Ji. Sementara itu Nyo O Siau Sian sudah tak mampu untuk menahan diri lagi, ia segera berteriak, Oh To Ako, kau berhasil menemukannya di mana? Benarkah benda itu dicuri oleh pihak Pai Kau? Betul, Sahutoh Put Kui sambil tertawa, cuma bukan pihak Pai Kau yang mencuri benda itu, Oh To Ako, tahukah kau siapa yang telah mencuri benda itu? Ya, aku tahu, bahkan aku pun tahu kalau orang itu bermaksud untuk memfitnah pihak Pai Kau, Nyo O Siau Sian sama sekali tidak menggubris apakah Pai Kau di fitnah atau tidak, dia hanya ingin tahu dengan secepatnya siapa yang mencuri ruyung mestikanya itu. Maka sambil tersenyum manis, dia menukas, Oh To Ako, cepat katakan siapa yang telah mencuri mestikaku itu yang serta kakakmu Nyo O Bang Bu ucapan tersebut betul-betul suatu perkataan yang sangat berani. Nyo O Siau Sian segera dibuat tertegun, kemudian serunya, Ah ah ah, hal ini tak mungkin terjadi, Oh Put Kui segera tertawa. Nona, pertama-tama aku akan mengembalikan dulu ruyung mestika ini kepadamu, soal Nona mau percaya atau tidak kalau kakakmu yang telah mencuri benda tersebut, sekembalinya ke ibu kota nanti, segala sesuatunya toh akan menjadi jelas selesai berkata, dia segera melemparkan ruyung munitian tersebut ke depan, bagaikan sekilas cahaya hitam benda itu segera meluncur ke depan. Dengan cekatan sekali Nyo O Siau Sian menyambar ruyung itu dan menangkapnya. Oh To Ako, terima kasih banyak, tapi belum habis berkata, dia telah menundukkan kepalanya rendah-rendah sebaliknya Wi Insini segera berkata sambil tertawa, Oh Siau Hiap, kau mengatakan ruyung itu dicuri oleh Witian Yang Yaa, semestinya Witian Yang yang telah mengajak Nyo O Ban Bu bersekongkol untuk mencuri benda itu, Niko tersebut segera berpaling ke arah Pek Biau Peng dan serunya Lantang, Sute, cepatkah seru Witian Yang keluar baik, Siau Te akan segera pergi, Sahut Pek Biau Peng sambil tertawa. Selesai berkata, bayangan tubuhnya segera berkelebat pergi dari situ. Tapi sekejap kemudian ia telah muncul kembali. Oh Put Kui yang menjumpai hawa amarah di wajah kakek tersebut segera berseru, Witian Yang telah melarikan diri, bagaimana caranya diakabur Tanya Wi Insini dengan kening berkerut, Bukankah tadi ia masih berada di situ sambil menggertak gigi Pek Biau Peng mendepak-depakan kakinya berulang kali, lalu katanya, pemilik perahu mengatakan dia telah kabur melalui lorong bawah perahu, tiba-tiba Oh Put Kui tertawa, Teg tua, hal ini membuktikan kalau perkataan Bu Ampue memang benar sepasang meta Pek Biau Peng berkilat, kemudian setelah tertawa hambar katanya, Ah ah ah, belum tentu demikian, tapi aku pasti akan menyelidiki persoalan ini hingga tuntas, Wi Insini pun berkata pula sambil tersenyum, Jaliwi Tian Yang sungguh amat besar sute, di kemudian hari kau tak usah berhubungan dengannya, Toa Suci, Siaw Teh hanya silef sesaat, Hiantit, kau mesti tahu, dalam dunia persilatan kau masih dikenal orang sebagai seorang gembong iblis, sekilas perasaan menyesal menghiasi wajah Pek Biau Peng sesudah mendengar perkataan itu, ucapnya kemudian, Yaa, sungguh menyesal akan hal ini, Buddha atau iblis kah dia, semuanya hanya tergantung pada jalan pemikiran sesaat kata Wi Insini sambil tertawa, aku tahu Hiante tak lebih hanya sempit jalan pemikirannya dan terlalu menuruti watak sendiri apabila sifat jelek tersebut dapat dihilangkah, miscaya niat iblis pun akan turut musnah. Dengan keringat bercucuran Pek Biau Peng segera menyahut, Siaw Teh amat menghormati petuah dari Toa Chi, saat itulah Wi Insini baru berkata kepada Oh Put Kui sambil tertawa, terima kasih banyak Pini ucapkan atas bantuan Oh Sau Hiap untuk merebut kembali ruyung tersebut, ah ah ah, hanya urusan kecil tak perlu lociam puai risaukan sini kembali tersenyum, bila mana Oh Sau Hiap ada kesempatan di kemudian hari, silahkan mampir di Hian Leng An kami untuk bermain, Bo Am Pue pasti akan meluangkan waktu untuk menyambangi sini. Wi Insini manggut-manggut sambil tertawa, saat itulah dia baru berkata kepada Samuantu dan Ibu Nhao, apabila kalian berdua ada waktu luang, tak ada salahnya turut berpesiar ke sana, Pini harus mohon diri lebih dulu Samuantu dan Ibu Nhao sama-sama tertawa, undangan dari sini membuat aku merasa amat gembira, selewatnya semilah yang bakcang nanti, kami pasti akan berkunjung ke sana, maka berangkatlah perahu yang ditumpangi Wi Insini menjauhi tempat itu. Pek Biau Peng segera minta diri pula kepada sini untuk kembali ke perahunya. Sedangkan Nyo Siausian berseru kepada Oh Put Kui dari kejauhan, Oh To Ako, kau hendak kemana lemcong. Nyo Siausian segera tersenyum malu, dia seperti ingin mengucapkan sesuatu tapi kemudian niat itu diurungkan. Oh Put Kui juga membuka mulut, namun tak sepatah kata pun yang dapat diutarakan keluar. Selisih jarak kedua buah perahu itu pun makin lama semakin jauh sebelum akhirnya tinggal setitik hitam. Dalam waktu singkat perahu yang ditumpangi Wi Insini dan Nyo Siausian itu sudah lenyap di tempat kegelapan di kejauhan sana. Pada saat inilah kakek latah awet muda baru muncul dari ruangan perahu. Dengan wajah termangu-mangu diawasinya arah di mana bayangan perahu itu lenyap, lalu sambil menghela nafas panjang katanya, Hian Giok, cepat amat kau pergi, satu ingatan segera melintas dalam benak Oh Put Kui, sambil tertawa katanya kemudian, Bantua, mengapa kau tidak menampakkan diri? Bukankah kalian adalah bekas kekasih lama kakek latah awet muda tertawa getir, lebih baik jangan bersuha muka, kalau tidak, tiba-tiba ia tutup mulut dan tidak berbicara lagi. Kalau tidak, kenapa tanya Oh Put Kui sambil tertawa? Mengapa sih kau suka mencampuri urusan ini kakek latah awet muda tiba-tiba dengan matemenelik? Masa bertanya saja tak boleh. Kenapa sih kau ini seru Oh Put Kui sambil tertawa? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.